Intro Sebagian masyarakat Kabupaten Toba Samosir mencari nafkah dengan cara bertani Beras yang dihasilkan di wilayah ini dipasarkan ke berbagai daerah di Sumatera Utara Intro Eh, Pak Tarujo emennya buat kemarong Oh, gabah yang antar kemarong? Oh iya Aku diminta Opung Marpaung untuk mengantarkan gabah Mama Akli pembuat tipa-tipa Saatnya berangkat Intro Di kota kecil ini becak motor merupakan transportasi utama setelah mobil anggutan kota Becak motor dirasa lebih mudah mengambarkan barang atau orang hingga masuk ke pelosok tisa Bu, mau antar gabah ini, Bu? Padi? Iya, taruh di belakangnya sekalian rendam ya, Dol Oh, iya, Bu Tipa-tipa terbuat dari padi Pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama Pertama, padi direndam selama 2 hari agar teksturnya melunat Setelah itu Barulah padi disangrai Bu, ini, Bu Padi yang udah direndam, Bu? Ya udah, taruh situ aja, Dol Udah situ, Dol Bantu itu numpuk, Dol Oh, iya Sini Pada proses ini, padi harus disangrai sedikit demi sedikit agar kematangannya sempurna dan merata Sudah matang ini, Bu? Setelah mati Dalam keadaan panas Padi harus langsung ditumbuh Penumbuhkan Bertujuan untuk memimpikan padi dan melepas kulit padi Bu, saya tampil ya, Bu ya? Ya, ya, tampil, Bu Proses terakhir adalah menampil Untuk memisahkan kulit padi dengan kulirnya Tipa-tipa Biasanya dimakan dengan campuran kelapa dan gula Seiring berjalan waktu Tipa-tipa juga Kerap disajikan dengan buah segar dan susu Kali ini Akan aku kreaksikan dengan campuran ubi Oh, selamat menikmati Oh, selamat menikmati Kak Mutiara Telah menyiapkan bahan-bahannya Ubi rebus Ditumbuh hingga halus Ada tambahan tepung ribu Agar adonan lebih merekat Kak Mutiara menambahkan warna Kak, ini tiba-tiba-tiba ya, Kak? Oh, iya Ini gendul, batuin cetak Oh, iya, Kak Tak lupa Sebagai penambah gaya tari Kak Mutiara menambahkan warna Ubi diuleni hingga kalis Dan dibentuk bola Kemudian dicelupkan ke gunung telur Yang berfungsi sebagai perkat tiba-tiba Jika sudah seperti ini Maka kue sudah siap di oven Untuk mendapatkan tiba-tiba yang pas matangnya Lama pengovenan sekitar setengah jam Rasa renyah tiba-tiba Berpadu dengan lembutnya Ubi Mari ibu, cicipin ibu Ini bola tiba-tiba Kue tradisional yang satu ini Tidak hanya menyangkat Tapi juga bisa jadi sumber energi Karena karbohidrat yang terkandung Pada tiba-tiba dan ikmu Gabarnya itu kenapa Diri menemui tiga hari Jangan lupa DONA Terima kasih.